Halo NoobKris123 lagi disini dan ya hari aku bakal membuat review terkait set yang akan rilis yaitu Stellar Crown disini aku bakal nge-review kartu-kartu apa aja yang menarik dan atau bagus ya dari set Stellar Crown bagi yang kalian tanya rilisnya kapan tanggal 13 September 2024 baik secara fisik maupun di in-game nya atau di PTCGL nya kalian bisa udah mulai mainin kartu-kartu dari setel account tanggal 13 September 2024 dan untuk mempermudah aku buat video ini aku pakai website yang namanya Pokemon proxies ini adalah website yang bisa kalian gunakan untuk melihat bocoran atau contekan dari kartu-kartu dari set yang belum rilis juga misalnya Stellar Crown ini jadi tanpa berapa lama kita langsung masuk saja di review setnya langsung masuk di tipe yang pertama yaitu tipe daun disini ada beberapa kartu yang menarik yang pertama adalah ledian ya lejen punya ability star pattern abilnya baru aktif ketika kamu mengevolusikan ledian dari lediba abilnya seperti apa tokom mengaktifkan ability nih kamu bisa menarik Pokemon di bench musuh langsung ke posisi aktif jadi kayak boss order tapi Pokemon yang kamu tarik itu harus Pokemon yang sisa HPnya 90 atau lebih sedikit dan aku bilang ini ability yang menarik tapi bukan dan ability yang bagus menurutku karena ya kamu tuh harus mainin Pokemon evolusi dulu jadi pada sekarang tuh kan ada banyak kartu-kartu yang sifat untuk narik ya kayak misal ada countercatcher ada boss order ada prime catcher ada Pokemon catcher habis itu ada Pokemon sendiri yang ada yang di meta tuh Pokemon yang sudah berfungsi untuk narik Pokemon di bench ya namanya adalah iron bundle walaupun Iron Bundle tuh kita nggak bisa mele Pokemon yang dimasukin kaktif itu apa alias musuh yang mele tapi setidaknya dia itu Pokemon basic sedangkan ledian ini harus kamu evolusi jadi menurutku kurang bagus ya apalagi harus ada 90 HP or lessnya nih menurutku syaratnya lebih sulit lagi jadi menarik tapi tidak bagus berikutnya ada kredily ini adalah Pokemon stage 2 punya ability yang sangat berkolerasi atau berhubungan dengan attack-nya ability Marcus Buffett kamu harus nge-flip coin dulu kamu pakai ability ini kau dapat kepala kom kom bisa pilih salah satu dari tiga special condition yaitu burn confused poison komple salah satu dan kom taruh kondisi tersebut special kondisi tersebut ke musuh dan attack-nya yaitu marsiwin bakal bernilai 100 damage untuk tiap special condition yang ada di Pokemon aktifnya musuh jadi kalau misalnya ability aktif kamu bisa taruh satu berarti paling enggak udah 100 damage tapi kredily ini menurutku Pokemonnya menarik tapi jelek ya karena memang dia itu dibentuk berdasarkan suksesornya yaitu eh hisuian elektrot V karena bisa kamu lihat kan attack-nya sama ini tapi ability-nya itu nggak cah jadi harus ke flip coin terus misalnya kamu nggak dapet berarti kamu nggak bisa kasih efek terus terus juga memang bisa kamu pakai Pokemon support kayak misalnya Birdbonnet tapi kan artinya cuman kasih efek poison ya jadi paling cuma nambah 100 kalau misalnya ability-nya tuh eh berhasil kalau misalnya nggak berhasil berarti cuman 100 damage-nya dan itu Pokemon-nya stage 2 jadi agak main menurutku atau ya misalnya kamu mau main aspect ini ya sama aspect ini ya memang aspectnya langsung bisa kasih efek burn dan poison eh burn dan Confuse sorry si dangerous laser tapi cuman bisa bisa dipakai sekali gitu dan yang paling berat sih menurutku stage 2-nya nih ya kamu buat Pokemon stage 2 yang menurutku masih gampang mati 152 ngapainya tapi damage-nya nggak bisa konsisten jadi enggak tentu gitu jadi hanya menarik tapi tidak bagus terus lanjut Mioe mau rotom ya yang ketiga nih ini menarik tapi enggak bagus juga menurutku harvesting dash serangannya 30 sebelum kamu melakukan damage ini yaitu 30 damage kamu harus kamu bisa membuang semua Pokemon tool dan spesial energi dari semua Pokemon tool dan semua spesial energi dari Pokemon aktif musuh jadi ini kayak semacam counternya deck logia tapi yang bikin kartu ini jelek itu cuman bisa membuangnya diaktif ya coba bisa buang semua gitu nggak apa-apa kecuali kalau misalnya kamu bisa buang semuanya semua Pokemon tool dan semua spesial energi diaktif tapi dimitimu besar ini dimisi cuma 30 jadi menurutku enggak terlalu ngantar rugia dan ya rugia tuh sekarang enggak terlalu kuat ya maksudnya ya gitu menurutku masih deck yang bagus itu tapi menurutku enggak perlu ditakuti sampai kayak kamu nakuti deck cari sergitu enggak perlu bawa kamu bawa counternya dia lanjut aja nah terakhir dari deck down ada hydropel X nah ini ini baru kartu yang bener-bener bagus dan punya potensi di meta dan menarik karena dari segi HP yaitu bagus 330 jadi besar banget ini stage 2 dan punya ability rip charge tapi yang lebih bagus tetapnya tapi berhubungan ability sama ataknya jadi aku jelasin abiltinya dulu sekali di tiap termokom bisa nempelin satu basic energi down dari hand ke Pokemon ini ya eh kesal satu Pokemon Sorry tapi ya berarti itu juga bisa ke Pokemon ini dan kau akan melakukan kamu bisa ngeheal 30 damage dari Pokemon jadi bisa ngeheal tipis-tipis juga terus bisa nempel energi secara otomatis jadi abiltinya sudah bagus terus attacknya yang lebih bagus lagi dan itu membuat dia tuh cocok sekali sebagai Pokemon penyerang ya Syrup Storm 30 base damage plus 30 lagi untuk tiap energi down yang ketempel di semua Pokemonmu dan ya kamu tahu sekarang ada Ogre Pond ya yang ability itu mirip sama ability-nya hydropel kan juga secara otomatis bisa nempelin energi down kan cuman kalau hydropel kan habis nempelin ngeheal 30 tapi kalau Ogre Pond habis nempelin dia bisa ngambil satu kartu dan artinya apa berarti hydropel dimainin sama Ogre Pond dan mainin full 4 Ogre Pond ya di arena sama dua hydropel berarti kamu bisa nempelin 5-6 energi jadi mungkin di attack pertamamu atau di turn keduamu itu kamu sudah bisa dapat 5-6 energi berarti damage-nya sudah bisa di antara 180-210 dan itu damage yang bagus banget dan eh hydropel ini sangat bagus untuk nge-counter deck cari set X yang menurutku deck yang paling terbaik untuk sekarang apalagi di set ini Starlight Crown lagi-lagi cari set itu dapet buff lagi ya dari salah satu kartu yang bakal ku jelasin nanti kedepannya jadi ya hydropelnya aku yakin bisa masuk meta mungkin mungkin enggak top-5 tapi kalau top 10 rasanya bisa masuk karena dari secara eh saya tapi itu gampang dia-dia Pokemon supportnya tuh Pokemon Ogre Pond yang pokok basic terus cara untuk naruh energi dian itu sama-sama gampang kita punya artan vessel terus kita punya bucketing set itu bisa nyari Pokemon daun atau energi daun habis itu masih ada retrieval energi sama superior energi retrieval yang bisa bisa ngembalikan energi dari jis kakpel kehen jadi otomatis penempat energi guy dribel maupun ke Ogre Pondnya itu gampang jadi dia bisa langsung ngasih damage yang lumayan dan nanti kedepannya bisa tambah besar-besar lagi karena kan sirup storm ini nambah terus ya dimasih satu kan dimasih kumulatif gitu tambah banyak energi tambah sakit ya saya aku cukup optimis sama hydropel EX ini untuk bisa masuk di meta selesai dengan Pokemon daun kita langsung masuk ke Pokemon api di Pokemon api ada satu kartu yang lumayan ya menurutku yaitu sindres EX banyak orang yang bilang kartu ini tuh jelek awalnya banyak orang pesimis gitu tapi setelah ngeliat deck-deck buatan orang Jepang kartu ini tuh bukan jelek tapi bukan berarti juga bagus kayak top tier ya jadi menurutku kartu ini tuh B kalau nilai di rapat itu B nggak bagus nggak jelek jadi ini Pokemon Stellar dia tuh kalau kamu tanya Pokemon Stellar atau apa dia tuh Pokemon Terra sama tapi dia bling-blingnya warna-warni terus dia selalu punya serangan yang diisi oleh tiga energi berbeda itu bedanya sama Pokemon Terra yang biasa dan ya serangannya ada dua fair strike sama ganet voli serang utama itu ada di flare strike nya 280 damage jadi bener-bener besar tiga energi tapi ada pembatasannya during your next turn Pokemon ini nggak bisa menggunakan flare strike nya dan ya ganet voli 180 damage ke salah satu Pokemon jadi ini ini adalah serangan snap dalam damage yang besar ya karena kamu bisa ke snap 180 damage ke Pokemon di Bench satu Pokemon di Bench tapi percomet kalau misalnya ada Pokemon dengan ability untuk ngeblok damage kemisah mana V ya jangan kau pakai ganet voli karena bakal keblok ya sama kayak mana V gitu dan ya kenapa orang-orang bilang Pokemon jelek itu karena flash strike ini pertama diisi oleh tiga energi terus itu eh nexternya dia nggak bisa pakai flash strike tapi dia tuh Pokemonnya tuh Pokemon pivot ini dia nggak punya retreat cost jadi bisa kamu nyerang pakai flash strike terus misalnya mau nyerang lagi di nexternya tinggal kamu mundurin gratis habis itu kamu pakai switch masukin lagi dia aktif otomatis dia bisa pakai flash strike atau pakai mekanik yang sudah aku ajarin ya combo atau mekanik yang udah belajar kan di date palafinex yaitu kamu pakai kombonya pekaran sama Morpeko jadi misal kamu nyerang lagi pakai flash strike tinggal pakai abilnya pekaran untuk memasukin Morpeko tuh ke aktif ya otomatis indrisnya akan langsung pindah ke Bench nah terus Morpeko tuh kan Pokemon pivot dia langsung kamu bisa mundurin gratis otomatis indrisnya maju lagi terus dia bisa nyerang sama flash strike lagi nah terus yang yang kedua masalah energinya itu memang tiga energi tapi duanya itu dua energi koros jadi banyak orang di Jepang itu pakai double turbo jadi memang demikian jadi 260 tapi itu menurutku tetap demikian besar apalagi untuk Pokemon stage 2 gini ya dan HPnya itu juga lumayan 320 atau kalau misalnya kamu pakai 280 demikian mau tetap 280 kamu tinggal pakai aspect itu ya nih apa energi dia akan langsung bisa jadi dua energi jadi cukup dua kali tempel energi salah satunya new upper masalah selesai terus juga nexternya kamu bisa pakai Garnet foley nya begitu baik definitely bukan Pokemon jelek tapi juga tidak terlalu bagus masuk ke tipe selanjutnya itu tipe air di sini ada tiga kartu yang mau kubahs Lapras EX nah ini adalah Pokemon Stellar yang menurutku paling mengecewakan ini jelek kini kartu bakal kau jelasin dia tuh punya power splash dan lari marine dua serangan ini sangat berhubungan karena power splash itu akan memberikan 40 damage untuk tiap energi yang ada di Pokemon ini terus lari marine itu serangan yang bersifat efek ya kamu bisa buka 20 kartu dari deckmu lalu kamu bisa pilih sebanyak apapun energi kartu energi yang kamu bisa temukan dari 20 kartu yang kamu buka untuk dimasukkan ke Pokemon sesuka kamu berarti ya otomatis kau masukkan ke Lapras EX akan buat serangannya power splashnya dan ya Kenapa kok kartu ini jelek banget loh karena ya artinya apa kamu harus pakai lari marine duluan baru pakai power splash jadi dan aku yakin ini deck ini nggak bisa maju kedua karena kamu bisa nempelin tiga energi yang berbeda di turn pertamanya kalau kamu langsung pakai lari marine di turn pertama kalau maju kedua nggak bisa jadi kamu harus maju pertama dulu harus setup dulu terus masih harus pakai lari marine di turn keduamu habis itu baru pakai power splash dan itu HPnya menurut laprasi ini enggak nolong terlalu tipis ya jadi jelek banget dan ya misalnya kamu tuh membela kartu ini gitu enggak usah pakai lari marine tinggal pakai power splash aja terus nanti supportnya dikasih dipeks kalibur ya Kenapa enggak main channel aja karena power splash itu kan 40 demikian untuk tiap energi sementara channel itu 60 untuk tiap energi jadi jauh lebih bagus channel bahkan menurutku masih jauh lebih bagus King Draseb daripada laprasi X karena sama-sama lemot ya untuk nyerangnya terus juga di misalnya lebih kecil tinggal itu lebih besar main jadi jangan main sama kartu ini sama kayak kata lalu aku kedekin rex lebih banyak lebih baik main channel X aja daripada laprasi X lanjut eh sisanya ada kerabu minem kerabu minabel sama feluza nah dua kartu ini dimainkan bareng ya karena ya kamu bisa baca hebat itu sama rezeki tukuk jadi Pokemon attack cost atau harga serangan dari Pokemon ini baik feluza dan kerabu minabel itu bakal berkurang satu koros untuk tiap kofu yang ada didiskat file jadi misalnya kamu bisa buang empat kofu empat kartu kofu didiskat file serangan Sonic edge feluza ini bakal 110 secara gratis jadi empat energi akan didiskon kamu bisa buang empat kofu terus serangan heimek kreakrabu minabel itu bakal cuman berharga satu energi air dan demikian bisa sampai 250 dan ya buat yang nggak tahu kofu tuh apa kofu tuh kartu supporter jadi kita langsung bahas aja kartu supporternya duluan dan apakah kartu supporter ini bagus kalau untuk dipakai efeknya kurasa enggak ya kamu harus milih dua kartu dari headmu untuk kamu masukin ke bagian paling bawah ke deckmu dan kau kamu ngelakuin itu kan bisa ngambil empat kartu jadi cuman ngambil empat kartu tapi kamu harus kembaliin dua kartu dari hand ke deck jadi jelek dan apalagi kalau nggak bisa ngelakuin itu nggak bisa naruh dua kartu di bagian paling bawah di deckmu kamu nggak bisa memainin kartu ini jadi menurut kofu ini bakal jadi supporter langsung dibuang aja pakai efek dari kartu-kartu lainnya ya Jadi kamu langsung buang aja supaya attack haymaker maupun attack values ini di diskon dan ya berarti values ini eh ku prediksikan dipakai pertama-tama ya karena jatuh bukan basic kan kalau secret Bumina belikan setiap satu jadi ini dipakainya di mid game sampai late game terus berusaha dipakai duluan karena dia pokok basic terus bisa nyerang gratis asalkan ada empat kofu di di disk kapal dan serangannya ini nggak bisa eh di blog ya kan isn't affected by an effect on your opponent aktif Pokemon jadi ini tipe sangat seret terus juga krabu minabel ini juga bukan serangan yang jelek malah ini menurutku serangan bagus ya walaupun dia tuh ada limiternya yaitu Pokemon nggak bisa menggunakan serangan haymaker di nexternya tapi sama seperti yang udah aku ajarin di kartu cinderace sebelumnya cinderace x kamu tinggal pakai kombonya Morpeko sama pekaran xp dia bisa langsung secara rutin nyerang 250 di tiap turn jadi merupakan ini bakal jadi deck budgetnya set ini ya jadi deck budget terbaiknya set ini merupakan jatuh di dekrabu minabel sama veluza selanjutnya kita masuk ke tipe listrik di Pokemon tipe listrik ada tiga Pokemon yang kubahas yang pertama adalah joltik ini walaupun HPnya kecil banget cuman 30 tapi efek support dari Pokemon ini nggak main-main ya battery charge dengan serangan ini cuman satu attack eh cuman satu energi doang korosal jadi bisa diisi oleh energi apapun jadi artinya dia bisa masuk di semua deck ya kamu bisa pakai serangan ini untuk nyari sampai dua basic energi listrik dan dua sampai dua basic energi down dan kamu langsung masukin totalnya keempat kartu energi tersebut ke Pokemon di arena sesuatu sesukamu ya jadi ngeri banget ini dan joltik ini selain dipakai di deck evolusinya yaitu dek galfantula ix ini juga kebanyakan dipakai di deck eh racing buli X jadi kamu kan maju kedua sama racing buli X jadi kamu pakai dulu joltiknya otomatis sudah tempat energi jadi damage-nya di next turn sudah bisa 280 terus masih belum ada Ogre Pond dan Profesor HD jadi masih bisa nambah lagi jumlah energinya jadi bener-bener nambah konsistensi untuk deck racing buli X joltiknya ataupun deck-deck lain yang belum aku tahu ya pokoknya intinya pasti Pokemon yang pakai energi down atau energi listrik pasti kemungkinan akan mau untuk pakai joltik ini karena akselator energi ini nggak main-main jadi apalagi itu bukan basic seperti kata aku dia langsung bisa pakai di turn pertama gitu untuk ngeboosting ngecharge energi-energi dari Pokemon Pokemonmu gitu jadi lanjutnya ke Galfantula X nah ini adalah evolusi dari joltik dan dia punya dua serangan charge web 110 base damage plus 110 damage lagi kalau Pokemon musuh tuh adalah Pokemon eh kalau Pokemon aktif musuh itu adalah Pokemon X dan Pokemon V jadi 220 ya kalau misalnya ngelak kamu lawan Pokemon X dan Pokemon V jadi nggak jelek tahun juga nggak bagus biasa aja dan attack utamanya itu ada dari attack vulguritnya yang justru kebahagiaan tuh kan Pokemon stela tuh serangan utamanya jadi serangan non-stelarnya ya yang kebanyakan di serangan pertamanya kalau Pokemon ini serangan utamanya jadi serangan stelarnya yang vulgurit ini 180 damage tapi efeknya yang luar biasa kamu harus buang semua energi dari Pokemon ini habis kamu lakukan serangan ini di turn musuhmu berikutnya musuh nggak bisa ngemainin any item card jadi dia nggak bisa ngemainin kartu item sama sekali dari handnya dia dan itu adalah efek yang bagus Oh ability item block itu nggak pernah jadi ability yang jelek apalagi ini ketika disupport dengan damage yang besar 180 tapi banyak orang yang awalnya bilang Galfantula X ini kartu itu yang jelek karena habis nyerang itu kamu harus ngebuang semua energi dari Pokemon makanya waktu awal rilis Galfantula X dicap sebagai Pokemon yang jelek nah tapi lagi-lagi deck Jepang atau orang-orang Jepang kalau membuat deck itu nggak pernah mengecewakan kita orang-orang Jepang bisa nemuin deck yang buat Galfantula EX itu bisa attack secara konsisten pakai serangan vulguritnya 180 ketika dia harus buang semua energi tapi tetap-tetap bisa dibuat konsisten nah caranya tuh gimana dia pakai kombonya item glass trumpet itemnya item utamanya set ini aset setelah kone ini dan Pokemon PCX bakal gue jelasin dulu glass trumpet ini kan bisa ngambil sampai dua eh bisa milih sampai dua bench normal Pokemon dan masing-masing mereka kamu tempelin satu energi dari disk kakbal jadi masing-masing satu kedua Pokemon normal nah ya Pokemon normal yang kamu pakai adalah Pokemon Blissey jadi kamu pakai glass trumpet terus kamu ak alirin dua energi itu masing-masing satu ya kedua Blissey terus Blissey EX kan punya ability untuk pindahin energi dari Pokemon satu ke Pokemon lain berarti kamu pindahin energi dari Blissey mu ke Galfantula X begitu juga belisi keduamu ke Galfantula X otomatis si Galfantula X mu itu tinggal perlu satu energi lagi tinggal kamu tempelin manual terus dia bisa nyarang lagi 180 detection dan hal itu tinggal kamu rolling-rolling lagi ya jadi dan apakah itu cukup enggak masih ada tool tambahnya itu ada power glass kalau enggak salah namanya dari set-set fable dan ya power grace itu apa progress bisa kita kembaliin satu kartu dari disk kakpail kita di akhir turnnya kita jadi tool full jadi serangan full grid ini kan ngebuang energi terus habis itu turnnya selesai kan habis ngebuang energi tapi sebelum turn itu selesai ada satu energi yang bisa kamu langsung kembaliin ke Galfantula X jadi artinya apa kalau ada power glass ada glass trumpet dan ada Blissey next turnnya kamu bisa nyerang sama full grid dikit lagi tanpa kamu perlu nempelin satu energi dari tanganmu sama sekali jadi iya itu deck yang buat Galfantula X ini bisa jadi ancaman kedepannya ya karena bisa item lock dari awal terus bisa item lock terus sampai akhir selama kamu bisa nemuin glass trumpet dan misalnya kamu misalnya nggak ketemu pun kamu masih bisa pakai charge webnya ya dan ya yang membuat deck ini menurutku ada potensi di meta Galfantula X ini sama sekali bukan deck yang jelek deck yang bagus dan punya potensi lanjut kita ada charge bug ya Nah kau mungkin bilang ini Pokemon apa ini kok masukin di list gitu Pokemon ini kalau kamu tahu kombonya itu menurutku decknya lumayan ya karena charge bug ini punya serangan line up gimana dengan satu energi listrik aja kamu bisa kamu bisa langsung masukin tiga charge bug dari dead langsung ke Ben jadi nggak perlu evolusi dari digerabin dulu masuk langsung dan kenapa hal itu bagus karena kalau kamu kombo dengan evolusi berikutnya yaitu Vika volt tapi bukan Vika volt yang Stellar Crown ini ya Vika volt yang kalau nggak salah tuh ada di deck eh di set antara temporal force atau toilet maskeret aku lupa pokoknya Vika volt yang ini nah Vika volt itu punya base 120 damage plus 80 untuk tiap charge bug yang ada di bed jadikan kamu udah siapin dengan 3 charge bug berarti artinya ketika kamu mengevolusikan charge bug yang ada di aktif jadi Vika volt terus kamu nyerang berarti demikian bisa berapa 120 dik ditambah 80 dikali 3 bisa sampai 360 jadi itu bisa wanita semua Pokemon di format jadi untuk ukuran deck budget atau deck one preser deck charge bug sama Vika volt ini menurutku nggak jelek sama sekali gitu untuk ukuran deck one preser atau dead budget budget ya banyak lumayan kan charge bug itu lanjut ke tipe berikutnya kita ada tipe psychic disini ada dua Pokemon yang kubahas ya yang ingin kubahas yang pertama adalah drift blimp st1 dari drift loan punya serangan everybody explode now akan menghasilkan 50 damage untuk tiap drivelin dan drivelin yang ada di arena dan habis kamu nyerang kamu bakal menerima recoil sebesar 30 damage untuk tiap drivelin dan drivelin di arena mo jadi demikian besar bisa sampai 200 bukan 400 karena drivelin itu bagi yang enggak tahu itu adalah basicnya dari drivelin jadi kamu nggak mungkin bisa kemainin drivelin tanpa drivelin jadi nggak mungkin ada 8 kartu jadi mungkin ada tempat drivelin empat drivelin kan maksimal itu ya 4 kartu entah semuanya drivelin semuanya drivelin atau kombinasinya jadi 200 jadi ini sama sekali enggak buruk ya warat kamu bisa menghasilkan 200 damage konsisten hanya dengan satu energi di chapter tapi tetap ada kelemahannya ini menurut deh budget yang lebih jelek menurut depan veluza sama krebumi nebel Kenapa karena kamu menghasilkan 30 recoil ya ke badan musim sendiri dan ya kamu tahu kan sekarang itu lagi banyak sekali regidrago dan otomatis regidrago nya pakai serangnya dragapult yang bisa nge-spread 60 damage atau 6 damage counter nah artinya apa Benchmoot rawan mati kalau ngelawan regidrago ataupun dragapult dan regidrago lagi banyak-banyaknya sekarang jadi tetap menurut nggak jelek tapi nggak bisa menurut lebih bagus kepada veluza sama krebumi nebel ya oh iya dan drivelin drivelin ini dimaininnya sama bukan drivelin yang dari set starcrown ya tapi dari drivelin yang lama dari degardevoir yang ini nah karena itu kan drivelin yang itu kan menghasilkan 30 damage untuk tiap damage counter dan habis kamu nyerang sama drivelin kamu ngasih 30 damage kan ke tiap drivelin atau drivelin jadi misalnya nexternya kamu nggak bisa ngevolusi drivelin jadi drivelin ya ini tinggal pakai aja drivelin yang dari set garif eh dari degardevoir tersebut misalnya kamu udah bisa ngasih 60 damage atau berarti 6 damage counter demikian dari drivelin udah bisa 180 gitu terus lanjut ada Daxban EX ini adalah full support ya Pokemonnya kita pakai ability aja full meal time ketika kamu memainkan Pokemon ini dan mengevolusikannya berarti ability itu aktif ketika kamu ngevolusikannya dari video ke Daxban EX ability aktif abilinya apa kamu bisa mengheal atau memulihkan semua damage dari tiap Pokemon evolusimu yang ada di arena dan kalau kamu melakukan itu kamu buang semua energi yang ketempel dari Pokemon yang kamu heal tapi ngeheal nya itu sampai bener-bener bersih ya jadi HP nya diheal sampai full lagi dan ya kartu ini sebenarnya bagus ya karena kartu ini kan mirip sama buat yang veteran kamu tahu pasti tahu supporter ini nah itu sama banget efeknya ability nya sama efek dari supporter yang pakai baju hijau ini tapi untuk sekarang aku kurang tahu Daxban EX ini cocok dipakai di deck apa yang ada di meta ya tentunya karena bisa dibilang sekarang di meta nggak ada yang deck yang yang mekanik utamanya tuh mekanik ngeheal ya atau main tebel tebelan HP gitu jadi menurutku agak nggak pakai gitu sekarang kita nggak tahu kedepannya kita lihat aja apakah Pokemon membuat deck meta yang pusatnya jadi mekanik gil atau mekanik HP tinggi sekarang enggak kebanyakan di mekanik offense ya atau main attack-attack-attack gitu dan ya itu aja untuk Pokemon Psychic kita lanjut ke Pokemon fighting fighting Pokemon fighting juga enggak banyak cuman dua yang menurutku menarik cuman ada Medicham yang pertama Medicham ini versi buruknya dari eh Sarina Sarina tera dulu Sarina EX yang tera karena dia punya serangan Chiatsu dia bisa naruh damage counter ke Pokemon aktif musuh sampai HPnya tuh sisa 50 jadikan mirip banget dia sama Sarina tuh kalau Sarina kan sisa 30 dari menurutku Sarina tuh lebih bagus terus kenapa karena Sarina tuh sisanya bisa sampai 30 sementara 50 dan ya kamu tahu kombo nya Sarina tuh sama apa sama berbonet sama isu dan semester yang bisa naruh sampai tiga damage counter dengan efek poison jadi kau kan bisa pakai semester sama berbonetnya sisa 30 HP itu langsung bakal keko Pokemon tuh kalau bisa naruh efek poison yang bisa ngasih tiga damage counter dari kombo dua Pokemon gelap tersebut sementara kalau di Medicham X itu kan enggak bisa kamu masih insannya 50 jadi masih sisa nggak bisa langsung instan keo gitu dan lebih parahnya Medicham ini dua energi kalau si Sarina cuma satu energi memang si Sarina tuh stage 2 tapi itu kan air tipe air jadi ada irida sekarang yang bisa langsung menjadikan setupnya dengan irida kamu tinggal cari Sarina sama rare candy udah jadi evolusi langsung dari basic nggak perlu evolusi ke stage 1 dulu gitu dan menurutku serangan yoga kicknya si Medicham ini enggak begitu bagus juga tiga energi jadi mahal 190 tapi ada tetep ada bagusnya dikit yang nggak bisa ke effect by weakness or resistance jadi bener-bener saklek 190 gitu tapi tetap bisa di block ya sama kayak Mimikyu karena kan ini mengabaikan bikin sama resistance aja tapi jadi ya ini Medicham X ini bener-bener mid ya menurutku definisi mid itu ya ada di Medicham X ini lanjut genc nah genc ini baru counter hardnya hard counternya deklu Gia bukan mau rotom itu menurutku karena genc ini dengan attack special reflection ya satu energi coreless jadikan bisa masukin kartu ini di semua deck kalau mau akan menghasilkan 40 damage untuk tiap spesial energi untuk tiap kartu spesial energi yang ada di Pokemon musuh jadi ya tugirkan bisa ketika udah mid game apalagi late game bisa sampai 812 gitu energi atau bahkan lebih ya 8-12 energi spesial di semua Pokemon nya jadi otomatis attack dari special reflection ini bakal besar banget jadi ya walaupun aku enggak punya prediksi kalau lugia itu bisa jadi top 1 di meta di masa depan misalnya pun kalau misalnya meta nomor satu ya kamu bisa langsung kontrasi sama dnc ini lanjut di tipe berikutnya yaitu tipe dark atau tipe gelap di tipe dark ini enggak ada Pokemon yang menurutku bagus ya enggak ada sama sekali jadi ku skip aja kalian bisa baca sendiri di webnya pokemonproxy.com sekali lagi ku ingatkan lanjut ke tipe steel atau tipe busi tipe tipe busi ini cuman ada satu kartu yang ingin kubahas itu pun kartunya meheh jadi cepet aja outbombiex ini menurutnya enggak korekomendasikan untuk kalian pakai bahkan di mode casual ability-nya carepower return ability-nya adalah ketika Pokemon menerima serangan bahkan ketika Pokemon ini ko ketika menerima serangan tersebut kamu taruh 2 damage counter atau senilai 20 damage ke attacking Pokemon Pokemon atau Pokemon yang menyerang untuk tiap energi metal yang ketempel di orbombiexmu jadi misalnya kamu punya empat energi metal di orbombiex berarti taruh 8 damage counter ya jadi ya enggak jelek tapi enggak bagus bener-bener eh mid ya midnya menuju menuju ke jelek lagi jadikan harus banyak energi kalau misalnya mau makin taruh banyak damage counter gitu dan HPnya enggak nolong menurutku HPnya itu enggak bisa membuat jadi Pokemon yang tanky atau sulit mati HP cuman 220 gini terus serangannya jelek lagi roktom 150 damage doang 4 energi bahkan ya bisa sih kalau pakai metang gitu tapi nggak worth it mendingan main di harga aja energinya lima tapi bisa nge-skip turn musuh habis nyerang pakai serangan Vistar nya kan dan efeknya juga enggak begitu bagus cuman membuat Pokemon di Pokemon musuh tuh enggak enggak bisa Rater dia di next-end atau enggak bisa mundur cuman gitu doang jadi skip langsung dari Pokemon naga cuma Raging Bolt enggak ada yang menarik dari Raging Bolt ini terus Pokemon normal Pokemon normal nih jantungnya dek ini ya Stellar Crown ini ya dan itu udah aku bahas semua di video sebelumnya preview dek terapagus yang bagus-bagus kayak Noctowel habis tuh fanrotom ini udah aku bahas di bagian Pokemon supportnya di preview dek terapagus video sebelumnya bufalan ini ada di pembahasan segi defensif dari preview dek terapagus kan tinggal klik aja timestampnya habis itu terapagus juga ini karena ya Pokemon utamanya kubahs di sepanjang video sebelumku ya ini jadi skip aja masuk langsung di pembahasan berikutnya aku bakal bahas kartu-kartu trainer ya langsung mulai dari glass trumpet tapi bakal ku skip karena udah aku jelasin tadi kalian silahkan lihat tadi pembahasan kodi waktu aku bahas Galvantura Iax ataupun di video berikutnya ya yang sama dek terapagus itu preview dek terapagus itu juga aku jelasin glass trumpet ini jadi skip terus fosil-fosil skip beri-beri juga enggak ada yang terlalu bagus Nah kita langsung sampai di aspectnya ya Pokemon tool ini sparking kristal ya sparkling kristal Sorry agak cadil the attack cost of Terra Pokemon diskartes to is reduced by one of any type energy jadi kamu bisa pakai kartu aspect ini di Pokemon Terra jelas enggak enggak bisa kalau non-terra ya berarti Terra sama Stellar itu bisanya dan eh dikurang satu harga serangan dari Pokemon teramu dan itu bagus terutama aku lihat deck ini banyak dipakai di deck eh kartu ini banyak yang dipakai di deck dragapul EX sama deck Green Ninja Terra Green Ninja EX Terra tuh ya kalau dari dragapul udah jelas karena dragapul tuh kan agak masalah ya sama energinya tuh dia kan harus punya dua energi yang berbeda kadang-kadang nyarinya agak sulit walaupun udah dibantu sama Neo upper energi atau sama supportnya pijot aku agak susah tapi dengan sparking kristal kamu tinggal tempel yang sparking kristal kamu cuman puluh nempel satu energi terus dia udah bisa nyerang pakai serangan spreadnya jadi bagus buat dan kalau untuk di deck eh Green Ninja EX itu Green jx-nya bisa jadi nyerang gratis karena kan cuma satu energi serangannya dia yang 170 berarti dikurangi 1175 secara gratis jadi bener-bener oke dan di set ini kartu-kartu Pokemon yang kebantu sama sparking kristal itu ada kayak tadi cinderis EX jadi kamu cuman perlu dua energi atau ya Galvantula EX itu kamu juga bisa jadi serangan furguritnya itu cuman bisa kamu pakai dengan hanya nempelin dua energi begitu mengespa kristal ini bagus habis itu graffiti stone ini juga kartu yang lumayan ya tool ini eh kartu Pokemon eh Pokemon yang ketempel sama tool ini ketika ada di aktif spot membuat reticose dari kedua Pokemon aktif baik kita maupun musuh berarti ketambahan satu energi Coralas jadi eh bagus sekali graffiti stone ini banyak dipakai di deck yang take control ya bukan deck control deck yang ngetrap gitu kayak contohnya spadop EX itu kan kamu narik Pokemon di aktif yang biasanya reticose banyak atau Pokemon enggak bisa nyerang jadi Pokemon utamanya yang nyerang itu enggak bisa maju karena harga reticose mahal jadi dengan graffiti stone jadi tambah mahal gitu kebanyakan dipakai di deck-deck yang ngetrap-ngetrap Pokemon di aktif gitu terus Dulux bomb nah ini ntar ini kenapa enggak munculnya Dulux bomb Dulux bomb ini jelek jujur aja jelek aspek yang jelek yaitu Pokemon tool efeknya apa eh kalau kamu tempelin Dulux bomb terus Pokemonnya jadi aktif terus dia kena serangan Pokemon yang nyerang dia itu kamu bisa taruh 12 damage counter ke Pokemon nyerang Pokemon yang ketempel sama Dulux bomb jadi 20x counter atau senilai 120 damage terus habis itu eh kamu buang kartu ini Nah itu jeleknya kartu ini ya masa cuman ngasih 120 damage habis itu kebuang kalau dia tool biasa Oke kalau ini aspect ini kan aspect 120 damage habis itu dibuang gitu aku jelek banget mendingan pakai aspect yang lain aja lanjut supporter nah Crispin ini banyak juga dipakai terutama di deck-deck naga atau deck-deck yang ngemainin energinya beda ya ya kayak contohnya deck naga makanya karena dia punya kemampuan atau efek untuk bisa nyari dua basic energi dari deck yang berbeda tipenya lalu kamu masukin di handmu tapi salah satu dari eh bukan dimasukin ke hand ya berarti tapi salah satu dari kartu energi tersebut kamu langsung masukin ke Pokemonmu jadi kamu langsung tempel di Pokemon dengan Crispin satunya kau masukin ke hand untuk kamu bisa pakai jadi Crispin ini paling banyak penggunaannya lagi-lagi di deck dragapult jadi deck dragapult tuh main ke bus ya ada sparking klistar ada Crispin jadi misalnya dragapultmu itu ketika dia udah jadi dragapult belum punya energi sama sekali tinggal kamu pakai Crispin kamu tempel main energi psychic lalu dengan efek Crispin kamu udah otomatis ketempelkan energi apinya gitu kan dua energi berbeda jadi udah selesai langsung masalah jadi Crispin pasti kepakai di deck-deck yang main energi berbeda lalu lazy ini enggak mau jelasin karena ini sportnya jelek ini versi jeleknya Roxanne ya jadi tinggal membaca sendiri aja untuk sekarang pakai Roxanne aja daripada like lazy kofu udah aku jelasin ini tadi didek krabuminep eh di pembahasin krabuminepul sama Veluza silahkan dibaca lagi aja kalau mau setelah berayar nah ini kartu yang buat dek Charizard tambah menakutkan ataupun dek-dek Pokemon Terra lainnya tapi paling kerasa tuh efeknya di Charizard EX kalau kartu ini karena kartu ini kartu comeback ya kartu comeback sekali gitu kau bisa menggunakan kartu kini ketika musuh hanya punya exactly berarti pas dua price card remaining jadi pas dua price card tersisa nggak boleh lebih nggak boleh kurang dua price card efeknya apa ketika Pokemon Terra munyerang musuhmu dan kamu berhasil nge-KO Pokemon tersebut tapi kamu udah pakai Briar tersebut udah pakai supporter Briar kan bisa ngambil satu price card tambah jadi ini bener-bener gila efeknya terutama di dek Charizard Charizard itu kan rajanya late game ya karena kan damage-nya makin besar makin game makin banyak price card yang kamu ambil eh makin banyak price card yang musuh ambil jadi ya anggap aja kamu sisa tiga price card musuh sisa dua price card terus kamu nyerang sama Charizardmu kompres itu KO Pokemon besarnya misalnya Pokemon X atau Pokemon V kamu langsung ambil tiga price card udah selesai gamenya jadi bener-bener membuat game itu makin cepet lagi untuk dek Charizard bayangin lah Charizard udah OP ketambah sama Dash Club sama Dashnor ini ketambah lagi sama Briar jadi tambah OP lagi dan terapago juga pakai deck eh pakai kartu ini dragapul X juga pakai Briar intinya kalau kamu main Terra kamu pasti paling nggak mau untuk membawa satu Briar selama kamu main Pokemon Terra atau deck yang menggunakan Pokemon penyerang itu Pokemon Terra eh ya udah lanjut ada dua kartu terakhir saya greatri nah buat yang bingung greatri penjelasan panjang banget ini kayak kartu Yu-Gi-Oh eh ku sederhana aja great ini sebenarnya rare candy itu stadium tapi red candy karena dengan great three kamu bisa misalnya kamu punya Charmander gitu ya habis itu kamu pakai efeknya dari greati otomatis Charmandermu tuh langsung kamu bisa cari evolusinya yaitu Charmeleon dari deck langsung tempelin langsung jadi Charmeleon kalau kamu ngelakuin itu kamu bisa cari Charizard nya atau stage 2 nya dari deck kamu temuin langsung kamu tempelin lagi langsung jadi Charizard jadi dalam satu turn kamu langsung bisa mengubah Charmander atau Pokemon basic jadi Pokemon stage 2 nya gitu tapi melaku ability atau efek dari stadium ini melaku biasa aja Kenapa karena dia enggak bisa lebih bagus seperti rare candy untuk ukuran stadium yang gampang banget untuk diganti apalagi dia tuh saingannya sama stadium baru ini under depth ini area 0 jadi kedepannya bakal banyak banget deck yang pakai stadium area 0 jadi sekali keganti great ini otomatis udah bisa diambil lagi karena SP kan cuman beli bawa satu itu dan ya eh kenapa aku tadi melanjutkan eh kenapa tadi enggak bilang efeknya tuh lebih bagus daripada rekendi karena kamu enggak boleh pakai kartu ini ke Pokemon yang baru kamu masukin di arena kamu masukin Charmander ya lagi-lagi contohnya Charmander masukin terus kamu langsung pencet greatri efeknya kamu aktifin itu enggak boleh jadi harus kamu masukin Charmander dulu terus kamu nunggu sampai next turn kamu baru bisa pakai efeknya greatri jadi enggak bisa se-instant itu dan kamu cuman boleh pakai efek ini sekali jadi misalnya kamu enggak boleh pakai efeknya nih di dua Charmander itu dua pokoknya basic untuk kamu evolusi langsung dua-duanya di ke Pokemon set juanya di turn yang sama itu menurutku yang buat kartu ini enggak lebih bagus seperti rare candy dan Kamu harus pakai slotnya expectmu untuk kartu dimini menurutku enggak enggak ya jangan menurutku mendingan tetap pakai ajar candy terus pakai aspect yang lebih bagus kayak Primecatcher times timestamp atau yang lain gitu menurutku bagus dan ya sudah selesai pembahasannya segitu aja inilah semua kartu yang ingin kubahas dari set Stellar Crown banyak yang bilang kartu dari dakini biasa aja dan ya aku agak setuju decknya tuh agak kurang tapi kurangnya tuh di segi pokoknya penyerangnya ya Pokemon teker itu dikit banget yang bener-bener stand out gitu menurutku cuman ada menurutku yang paling bagus ya cuman hydraple sama terapagus ini ya selain dua ini enggak ada yang bagus sisanya bagus tapi bagusnya tuh ya B aja gitu bagusnya tapi kalau dari segi pokoknya supportnya kartu-kartu jadi gini bagus-bagus itu kan bisa lihat dari supporter tadi ada Briar habis itu ada Krispin ada sparking klister glass trumpet habis itu Pokemon supportnya juga enggak kalah bagus ini kalau yang udah ngeliat videoku pasti tahu betapa brokennya noktol sama venrotom habis itu tadi juga aku jelasin juga beberapa bagus-bagus kalau dari pokok memang dia agak kurang set ini kalau dari segi Pokemon penyerangnya banyak yang biasa aja tidak terima kasih kalau sudah menonton kalau misalnya kita masih ada yang bingung terkait set ini dan pokoknya Pokemon baik kartu pokoknya maupun kartu trainer dalamnya silakan tanyakan aja di kolom komentar